Rabu, 21 Agustus 2024. Pasukan perlawanan di Lebanon meluncurkan serangan balasan ke wilayah Israel. Mereka membombardir kota Katsrin dengan sejumlah rudal hingga terjadi kebakaran. Militer rezim Zionis melaporkan mendeteksi sekitar 50 roket yang ditembakkan dari Lebanon menuju dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. IDF mengklaim telah mencegat beberapa roket, sementara yang lain bendarat di dekat kota Katsrin di Israel. Sirene roket yang masuk diaktifkan di beberapa kota dan permukiman Israel di dekat perbatasan wilayah pendudukan Palestina dengan Lebanon. Menurut laporan, rudal-rudal tersebut menghantam rumah pribadi di dataran tinggi Golan. Sebuah rumah terbakar hingga petugas keamanan turun tangan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.